selamat menikmati untuk investasi pada instrumen utang isu yang kita bahas pada video ini adalah mengenai penurunan nilai dari investasi dalam instrumen keuangan suatu perusahaan harus mengevaluasi investasi dalam instrumen utang yang dicatat pada amortiskos pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi ini mengalami penurunan nilai atau tidak maksudnya penurunan nilai adalah jika nilai wajarnya itu turun atau mengalami penurunan di bawah nilai carrying value-nya jika hal ini terjadi maka perusahaan itu harus melakukan pencatatan lakukan penjurnalan untuk menurunkan nilai investasinya untuk menunjukkan adanya kerugian penurunan nilai pada investasi tersebut maka perusahaan ini harus mengakui penurunan nilai ini pada impairment loss yang nanti akan dilaporkan sebagai bagian dari income statement atau akan mempengaruhi net income perusahaan tersebut pada periode penurunan nilainya sebagai ilustrasi misalnya pada tanggal 31 Desember 2018 mehu itu memiliki investasi dalam instrumen utangnya bau yang dibeli pada nilai parnya adalah 200 ribu kemudian investasi ini memiliki umur 4 tahun dengan pembayaran bunganya adalah setiap tahun dengan tingkat bunga adalah 10% dan dibayarkan setiap akhir tahun investasi ini oleh mehu itu diklasifikasikan sebagai half for collection sehingga dia dinilai pada amortis cost nah kemudian pada tanggal pelaporan ternyata si investasi, si bau grup tadi mengalami kesulitan keuangan sehingga kesangkupan pembayaran cash flownya atau kesangkupan pembayaran bunganya pada periode 4 tahun yang akan datang itu mengalami penurunan yang tadinya tingkat bunganya adalah 10% sehingga setiap periodenya itu membayar sebesar 20 ribu tetapi terjadi penurunan kemampuan membayar sehingga dia hanya sanggup membayar 8% sehingga interest yang dibayarkan setiap akhir tahun itu menjadi 16 ribu maka setiap tahunnya arus kasnya bagi mehu itu berkurang dari 20 ribu menjadi 16 ribu berkurang sebesar 4 ribu setiap tahun nah bagaimana kita mengakui adanya penurunan nilai ini yang diakibatkan oleh resiko kreditnya si investasi yang mengalami peningkatan sehingga dia hanya sanggup membayarkan arus kas yang berbeda dengan arus kas yang diperjanjikan sebelumnya maka kita harus mencatat selisih antara nilai carrying value dari investasi itu dengan nilai present value dari expected cash flownya sekarang expected cash flownya untuk setiap periode itu dia hanya membayar bunga 16 ribu serta untuk prinsipalnya tetap dibayar 200 ribu pada akhir tahun keempat sehingga kita harus hitung kembali dengan tingkat bunga efektif historical effective rate-nya adalah 10% maka kita peroleh nilai investasi tersebut ketika mengalami penurunan nilai total present value-nya adalah 187.320 sehingga mehu harus mengakui adanya impairment loss sebesar 12.680 maka dia harus mencatat loss on impairment pada allowance for impaired debt investment sebesar 12.680 loss on impairment ini nanti akan masuk ke income statement sedangkan allowance for impaired debt investment ini nanti akan menjadi semacam kontra akun di dalam statement of financial position ini nanti akan dilaporkan di statement of financial position sehingga mehu nanti akan menyajikan investasinya pada bau grup ini bukan lagi 200 ribu tetapi dia melaporkan sebesar 187.320 sesuai dengan nilai present value-nya tadi nah bagaimana selanjutnya ketika ternyata pada periode yang akan datang si investi itu memperbaiki kondisi keuangannya sehingga resiko kreditnya itu kembali turun maka si investor boleh saja mengakui adanya recovery of impairment loss yang nanti akan dilaporkan di income statement jadi di debit allowance for impaired debt investment pada recovery of impairment loss nah reversal ini atau apa namanya recovery ini tidak boleh menjadikan carrying value dari nilai investasi tadi atau nilai dari investasi tadi melebihi dari amortis cost yang dilaporkan ketika impairment tidak terjadi jadi tadi amortis costnya adalah 200 ribu nanti ketika terjadi recovery itu tidak boleh menjadikan nilai dari investasi itu lebih dari 200 ribu sebagai contoh misalnya diasumsikan pada tanggal 31 Maret 2020 Mei Hu menetapkan bahwa kredit risknya Bau itu mengalami penurunan yang signifikan sehingga terjadi recovery atas impairment loss yang pernah diakui Mei Hu sebelumnya maka dia boleh mengakui recovery-nya itu adalah sebesar nilai maksimal yang boleh diakui oleh Mei Hu adalah sebesar impairment loss yang pernah diakui yaitu sebesar 12.680 sehingga ini akan mengembalikan nilai investasi Mei Hu pada Bau Group tadi sebesar 200 ribu jadi tidak boleh menjadikan nilai setelah terjadi recovery ini di atas amortis cost yang harusnya dicatat ketika tidak terjadi impairment nah selanjutnya bagaimana kalau impairment itu terjadi pada investasi pada instrumen utang yang dikategorikan sebagai help for collection and sell maka ketika impairment itu terjadi pada investasi yang diklasifikasikan sebagai help for collection and selling atau yang diukur dengan fair value OG maka kita akan menggunakan model impairment yang berbeda contoh misalnya Alexander membeli investasi pada instrumen utang yang diterbitkan oleh misalnya disini oh disini tidak disebutkan diterbitkan oleh siapa ya pada tanggal 1 Juli 2019 harganya adalah 1 juta investasi ini dari investasi ini diperoleh interest rate-nya itu adalah 7% dan jatuh temponya adalah 5 tahun kemudian di tahun 2024 pada tanggal 31 Desember nilai wajar dari investasi ini mengalami penurunan sebesar 960 ribu dikarenakan karena interest rate di pasar itu mengalami kenaikan maka Alexander akan menyajikan di dalam laporan keuangan 2019 sebagai berikut ini adalah jurnal yang dibuat oleh Alexander ketika perolehan investasinya debt investment pada cash kemudian pada tanggal 31 Desember untuk mencatat interest revenue-nya itu 7% dikalikan 1 juta nilai investasinya tadi dikalikan 6 per 12 atau dibagi 2 dia mengakui interest revenue-nya adalah 35 ribu kemudian pada akhir tahun itu terjadi penurunan nilai dari 1 juta menjadi 960 maka dia akui unrealized holding gain loss equity karena ini tadi kategorinya adalah have for collection and selling maka kita akan melaporkan perubahan nilai wajarnya itu pada other comprehensive income dicatat unrealized holding gain loss equity pada fair value adjustment sebesar 40 ribu kemudian pada akhir tahun unrealized holding gain loss equity ini akan ditutup ke AOG sehingga nanti di dalam statement of financial position ini akan muncul di AOG kerugian sebesar 40 ribu nah ini lamporan keuangan Alexander per 31 Desember 2019 disajikan debt investment-nya itu pada nilai wajarnya adalah 960 ribu kemudian AOG-nya AOG atau other comprehensive loss-nya adalah 40 ribu sedangkan di income statement dia melaporkan adanya interest revenue sebesar 35 ribu kita lanjutkan ilustrasinya bagaimana jika yang 40 ribu tadi itu tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat bunga pasar tetapi kita bisa memisahkan yang 10% itu diakibatkan karena perubahan pasar yaitu perubahan interest rate yang terjadi di pasar modal dan yang 30 ribu itu disebabkan karena resiko kredit dari investinya yang mengalami peningkatan atau dia mengalami impairment gitu ya investasi ini mengalami impairment dalam kasus ini kita harus melaporkan penurunan nilai ini secara berbeda yang 10 ribu ini dikarenakan ini karena perubahan nilai pasar yang sifatnya itu wajar karena pasar gitu ya karena kondisi pasar maka yang 10 ribu ini kita laporkan sebagai bagian dari OCI tetapi yang karena kredit risk yang 30 ribu ini harus kita laporkan sebagai bagian dari income statement ini harus kita laporkan sebagai bagian dari income statement nah bagaimana mencatatnya mencatatnya menjadi berbeda kita pisahkan yang 10 ribu itu ke OCI yang 30 ribu ke income statement dengan jurnal sebagai berikut kita catat loss on impairment sebesar 30 ribu ini yang nanti akan mempengaruhi profit net income di income statement kemudian unrealized holding gain loss equity sebesar 10 ribu kemudian yang 30 ribu ini akan muncul sebagai kontra akunnya dari debt investment di dalam allowance for impaired debt investment sebesar 30 ribu dan fair value adjustment ini ini juga akan muncul sebagai kontra akun jadi nanti perubahan nilainya tetap 40 ribu tetapi kita pisahkan yang 30 ribu itu karena impairment yang 10 ribu itu karena perubahan nilai wajar karena pasar jadi penyajiannya bisa disajikan kalau semua akunnya itu disajikan di dalam statement of financial position maka dia akan mengakui debt investment tadi costnya adalah 1 juta kemudian kontra akunnya itu ada 2 yaitu yang pertama adalah allowance for impairment sebesar 30 ribu 30 ribu kemudian fair value adjustment itu sebesar 10 ribu jadi dia menyajikan debt investmentnya pada nilai wajarnya adalah 960 ribu kemudian nanti yang 10 ribu ini itu akan ditutup ke AOG dengan jurnal pada saat closing entry AOG pada underline skin or lost equity sebesar 10 ribu pada tanggal pelaporan Alexander akan melaporkan elemen atau akun sebagai berikut di laporan keuangannya yang pertama adalah di bagian asset dia akan melaporkan debt investment itu sebesar 960 ribu yang berasal dari ini costnya 1 juta kemudian dikurangi dengan impairmentnya tadi 30 ribu ini maaf 30 ribu harusnya 30 ribu kemudian perubahan nilai wajarnya adalah 10 ribu jadi dia melaporkan nilai debt investment itu adalah 960 ribu kemudian AOG nya itu akan melaporkan accumulated other comprehensive loss sebesar 10 ribu berasal dari closing dari tadi fair value adjustment tadi yang 10 ribu kemudian di income statement dia akan melaporkan interest revenue sebesar 35 ribu dan loss on impairment sebesar 30 ribu jika misalnya kita asumsikan bahwa si Alexander ini menjual debt investment pada tanggal 1 Januari 2020 pada harga wajarnya adalah 960 ribu maka dia akan mencatat cash yang diperoleh adalah 960 ribu kemudian loss on sale of debt investment 10 ribu kemudian allowance for impairment debt investment sebesar 30 ribu dan debt investment akan dikurangi sebesar cost sebesar 1 juta kemudian dia juga harus mengakui atau menutup fair value adjustment yang tersisa dari pencatatan ini maka tadi kita kalau kita rinci di laporan keuangan akhir tahun debt investment pada cost adalah 1 juta kemudian allowance of impairment loss sebesar sebesar 30 ribu kemudian fair value adjustment pada saldo kreditnya adalah 10 ribu kemudian nah ini pada apa namanya pada nilai wajarnya 960 jadi ketika dijual dia memperoleh cash 960 kemudian allowance ini harus kita hapuskan sebesar 30 ribu kemudian karena untuk fair value OCI ini sifatnya itu recycling maka kita harus merecycle kerugian atau keuntungan dari investasi ini itu ke income statement terlebih dahulu sehingga kita akui yang fair value adjustment tadi itu kita akui menjadi loss on sale of debt investment yang nanti ini akan masuk ke income statement allowance ini akan menghapuskan nilai allowance di statement of financial position debt investment juga akan menghapuskan nilai debt investment tersebut pada kosnya sebesar 1 juta kemudian fair value adjustment yang tersisa dari penjurnalan ini kita closing ke AOG sehingga sekarang AOG nya kembali menjadi 0 karena kita sudah merecycle AOG itu ke loss on sale of debt investment melalui jurnal penjualannya tadi sehingga sekarang ketika fair value adjustment nya itu di closing ke AOG maka AOG akibat dari transaksi atas investasi pada instrumen hutang ini akan menjadi 0 nah bagaimana jika Alexander ternyata memutuskan untuk tetap hold debt investment itu kemudian ternyata kredit risk nya itu mengalami penurunan sehingga impairment loss nya itu harusnya hanya 15 ribu maka dia bisa melakukan recovery seperti yang tadi sebelumnya kita sudah bahas dia boleh melakukan recovery allowance for impact debt investment pada recovery of impairment loss ini akan mengurangi allowance nya menjadi 15 ribu dan recovery of impairment loss ini akan dilaporkan di dalam other income and expense di dalam income statement di dalam standar ini tidak akan saya bahas lebih lanjut disebutkan bahwa ketika perusahaan memiliki investasi dalam instrumen utang maka model impairment nya itu akan berbeda-beda yang pertama adalah untuk pinjaman kemudian pemberian pinjaman kemudian receivable dan untuk instrumen utang yang diukur pada amortis cost maka impairment model nya itu menggunakan expected credit loss kalau expected credit loss ini ketika penurunan atau ketika terjadi peningkatan resikonya resiko kreditnya itu signifikan expected credit loss itu dihitung sepanjang umur dari aset tersebut jadi lifetime of asetnya tetapi kalau resiko kreditnya itu peningkatan resiko kreditnya itu tidak signifikan maka expected credit loss ini hanya untuk diukur dari 12 bulan saja kemudian kalau surat utang investasi dalam surat utang yang diukur dengan fair value OCI maka expected credit loss nya itu diakui di dalam income kemudian perubahan nilai wajarnya itu tetap dilaporkan sebagai OCI tadi kita sudah membahas yang diakibatkan dari perubahan kredit risk itu akan dilaporkan sebagai bagian dari income sebagai loss on impairment dan perubahan nilai wajar yang diakibatkan pasar tetap kita laporkan sebagai bagian dari OCI nah untuk surat berharga atau untuk investasi dalam surat surat utang atau surat ekuitas atau saham yang diukur dengan fair value through profit or loss maka impairmentnya itu diukur berdasarkan perbedaan antara lower of amortis cost or fair value atau lower of cost or fair value untuk equity securities isu selanjutnya yang kita bahas adalah apakah dimungkinkan terjadi peralihan kategori dari investasi misalnya dari investasi yang diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada amortis cost ke basis pengukuran yang lain perubahan klasifikasi investasi itu karena ketika kita mengklasifikasikan investasi itu menggunakan analisis dua kriteria yaitu bisnis model dan karakteristik kontraktual cash flow maka peralihan antar klasifikasi ke klasifikasi yang lain atau peralihan antar kategori ini juga dipengaruhi karena ada perubahan model bisnis pengelolaan investasi tersebut jadi ketika ada perubahan model bisnis pengelolaan investasi maka bisa saja klasifikasinya itu berubah tetapi AESB itu memperkirakan hal seperti ini seharusnya jarang terjadi nah bagaimana jika terjadi maka ketika ada perubahan kategori dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain berlaku secara prospektif jadi tidak berlaku secara retrospektif kita berlakukan perubahan klasifikasi itu secara prospektif demikian teman-teman pada video kali ini kita sudah menyelesaikan akuntansi untuk investasi dalam instrumen utang sampai bertemu lagi pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati